Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Ibu mertua tinggal di rumahku selama seminggu Bau badannya tidak sedap Setelah dia pulang saat membersihkan kamarnya aku menangis Dikutip dari indonesiatoday.co.id Suamiku berasal dari pedesaan Dia adalah anak yang mandiri Ayahnya meninggal lebih awal Dan ibunya membesarkannya sendirian untuk menyekolahkannya Aku bertemu dengan suamiku melalui kencan buta Menurutku dia memiliki hati yang sangat lembut Aku berpikir dia adalah pria yang dapat diandalkan Setelah kami berpacaran selama lebih dari setahun Kami memutuskan untuk menikah Sebelum menikah dia mengatakan dengan terus terang Bahwa keluarganya miskin dan tidak mampu membayar banyak mahar Aku adalah satu-satunya anak dalam keluarga Orangtuaku menjalankan bisnis kecil dan hidup keluarga kami cukup baik Jadi ketika aku menikah Orangtuaku memberi uang muka untuk membeli rumah Dan sertifikat rumah atas namaku Setelah menikah selama lebih dari setahun Aku berhenti dari pekerjaan untuk membuka toko sendiri Ibu mertuaku tidak pernah tinggal bersama kami Dan setiap kali aku dan suami memintanya untuk tinggal di rumah Dia selalu berkata Ibu masih bisa melakukan banyak hal sekarang Ibu tidak ingin menjadi beban kalian dan ibu terbiasa sendirian di desa Ibu mertua menanam sayuran dan dia juga memelihara puluhan ayam Dua hari yang lalu ibu tidak enak badan Dia datang ke kota untuk memeriksakan kesehatannya dan tinggal di rumahku Karena musim dingin jadi ibu mertuaku tidak pernah mandi Setiap kali aku duduk dengannya aku mencium tubuh ibu mertua tidak enak Aku ingin mengatakannya tetapi aku merasa tidak enak Takut akan menyinggung perasaannya jadi aku hanya diam saja Setelah seminggu tinggal di rumah dan ibu mertuaku pulang ke rumahnya Aku menarik nafas lega dan bergegas untuk membersihkan kamarnya Saat merapikan tempat tidur aku menemukan uang tunai 10.000 yuan Sekitar 22,5 juta rupiah di bawah bantal Setelah beberapa saat ibu mertuaku menelepon dan berkata Nisi, nama panggilanku Kami telah menyusahkan kamu dengan menikahi keluarga kami Kamu harus membayar cicilan rumah setiap bulan Ibu tidak memiliki kemampuan lain selain bertani Ini adalah uang yang ibu simpan dengan menjual sayuran Ibu tidak bisa membantu banyak Aku menutup telepon dan menangis Aku memberikan uang itu kepada suamiku dan memintanya untuk mengembalikan kepada ibu mertua kembali Memikirkan kehidupan sehari-hari ibu mertuaku, aku merasa tertekan Kehidupan ibu mertuaku tidak mudah Ketika aku memikirkan beberapa hari dia datang ke sini, aku merasa jijik di hatiku Namun kebaikannya benar-benar tulus dan membuat aku tersentuh Aku berjanji akan memperlakukan ibu mertuaku dengan lebih baik di masa depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat